Intro Guna menjaga lingkungan dan restorasi sungai di wilayah Lombok Barat Kodim 1606 Lombok Barat bekerjasama dengan Pemda Lombok Barat Kelar giat menanam pohon di wilayah Sekotong Ada pun program pembinaan lingkungan hidup Kodim 1606 Lombok Barat tahun 2020 Bertema Bersama Lestarikan Bumi Indonesia Demi Masa Depan Generasi Penerus Bangsa Sebelum melakukan penanaman pohon Kodim 1606 Lombok Barat Kelar upacara dipimpin oleh Dandim 1606 Lombok Barat Polonel Armet Gunawan Dan dihadiri oleh jajaran TNI Polri, BBBD, Kapolres Lombok Barat, Kadis Pertanian, dan Stakeholder Sementara itu saat melakukan penanaman pohon langsung dilakukan secara simbolis oleh Dandim 1606 Lombok Barat Serta memiliki beberapa jenis tanaman pohon berupa mangga, kelengkeng, durian, dan lainnya Dengan kerjasama tersebut, masyarakat bisa menjaga kelestarian alam, meningkatkan produktivitasi Sebab ini tak jauh dari dukungan warga sekitar Pemerintah daerah dan stakeholder terkait selama dua bulan menjelang restorasi sungai di wilayah Lombok Barat Pada hari ini kita laksanakan penghijauan ini sebetulnya kegiatan yang pertama sebagai program juga dari Kodim Lombok Barat Program untuk pembinaan lingkungan dan penghijauan Sekali juga menilai kegiatan restorasi sungai Restorasi sungai karya bakti yang dilaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Dalam rangka memperkuat daerah aliran sungai yang sudah kita restorasi itu Maka tanggul-tanggul ini perlu juga ditanami pohon-pohon keras lah Pohon besar yang harapannya nanti akarnya bisa menahan Supaya tanggul itu lebih kuat Lebih kuat dan bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang Jadi ada dua keuntungan Tanggulnya kuat Kemudian tanamannya juga bisa menghasilkan Dimanfaatkan oleh warga masyarakat sekitar Baik itu buahnya Ada oksigennya dan sebagainya Jadi untuk lingkungan hidup Kita padukan kegiatan yang kita rasakan menjadi program Kodim Dengan kegiatan kerjasama bersama pembinaan Lombok Barat dalam restorasi sungai Tak hanya itu Dandim 1606 Lombok Barat juga menegaskan Satu pohon sangat berarti dan memiliki manfaat bagi semua orang dan generasi bangsa Untuk dinikmati hasilnya Serta berdampak baik juga kepada kekokohan restorasi sungai Dari Lombok Barat, Aziz Safroni, GTP melaporkan